Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Joanne Camille Presti lahir pada tanggal 7 Maret 1969 dari pasangan Peter dan Annette Presti. Mereka tinggal di Stoneham, Massachusetts. Joanne memiliki tiga saudara laki-laki yaitu Peter Jr., Steve, dan Mark. Pada tahun 1990, Joanne mulai berkencan dengan pemain hoki profesional yang bernama John Carter. Seorang bintang NCAA di akhir tahun 1980-an. John bahkan pernah menjadi pencetak gol terbanyak kedua pada tahun 1990. Jadi, bisa dikatakan dia sangat sukses dalam karirnya. Di sisi lain, Joanne saat itu sedang melanjutkan studinya untuk menjadi dokter mata. Mereka berdua ini tidak pernah menikah. Tetapi mereka akhirnya memiliki seorang putri yang lahir pada tanggal 20 Februari 1991 dan dinamai Alyssa N. Sayangnya, John tidak pernah terlibat dalam kehidupan Alyssa. Joanne sendirian mengurus dan membesarkan putrinya. Dan itulah sebabnya Alyssa menggunakan nama belakang ibunya, yaitu Presti. Joanne hanya berhubungan dengan John sehubungan dengan perintah pengadilan mengenai masalah tunjangan anak. Pada tahun 1993, John mengalami cedera di salah satu matanya. Dan itu membutuhkan banyak operasi. Cedera tersebut menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada matanya dan akibatnya mata John harus diangkat pada tahun 1996. Hal itu membuat karirnya berakhir dan dia harus pensiun. Dikala John menderita karena karirnya berhenti, Joanne malah bertemu dengan cowok lain. Tepatnya, tidak lama setelah Alyssa lahir, Joanne berkenalan dengan Frank Martiniu. Setelah berpacaran, mereka kemudian memutuskan untuk menikah. Pada tahun 1993, mereka memiliki seorang anak laki-laki yang diperinaman Justin. Meskipun Frank adalah ayah yang hebat dan sangat mencintai Justin, tapi dia dan Joanne sering berselisih paham. Akibatnya, pernikahan mereka berakhir dengan perceraian. Tidak lama setelah perceraian tersebut, Joanne menikah lagi dengan seorang pria bernama Thomas Pollack. Dan dia akhirnya hamil. Tapi Thomas bukanlah seorang suami yang baik. Pada saat Joanne hamil, Thomas malah pernah mencekik, memukulnya dengan telpon, lalu mengikatkan kabel telpon di lehernya Joanne ketika dia mencoba untuk menelpon polisi. Thomas bahkan juga pernah mengancam akan meledakkan mobilnya Joanne. Dan semua itu dia lakukan di depan Alyssa putrinya Joanne. Pada tahun 2001, Joanne akhirnya melahirkan seorang bayi laki-laki dari pernikahannya dengan Thomas dan bayi itu diberi nama Sean. Di tahun yang sama, dia mengajukan perintah penahanan terhadap Thomas yang membuat mereka bercerai pada tahun 2002. Saking buruknya hubungan mereka, Joanne bahkan tidak menginginkan tunjangan anak. Dia hanya ingin Thomas pergi dari hidupnya untuk selamanya. Karena Thomas tidak mau berhenti menyakiti dan melecekannya. Thomas bahkan mengancam akan menemukan Joanne dan memukulinya. Kemudian mengambil Sean bayi mereka. Pada tahun 2004, meskipun Joanne tidak memiliki kehidupan rumah tangga yang sempurna, tetapi karirnya berjalan dengan baik. Dia menjadi ibu tunggal dan bekerja keras untuk ketiga anaknya. Alyssa putrinya yang berusia 12 tahun, Justin 10 tahun, dan Sean bayinya yang baru berusia 2 tahun. Mereka tinggal di kota Woburn di Massachusetts. Joanne sengaja memilih daerah ini karena dekat dengan orang tuanya, yang kebetulan tinggal sekitar 15 menit jauhnya di kota Bilerica. Dan komunitas di sana terkenal sangat ramah. Beberapa orang mengatakan kalau Joanne sedikit terlalu protektif. Dia tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya bermain di luar sendirian, bahkan di halaman depan rumahnya sendiri. Tapi, Joanne sendiri sangat ekstrovert. Dia suka tertawa, suka menghabiskan waktu bersama teman-temannya pergi keluar, minum-minum, dan bersenang-senang di klub malam. Dia juga menikmati hal-hal seperti acara masak-memasak di lingkungan sekitarnya. Joanne juga sangat murah hati. Dia suka membantu Peter saudara laki-lakinya saat adiknya ini mengalami kesulitan finansial setelah meninggalkan militer dan membutuhkan biaya untuk melanjutkan kuliahnya. Pada bulan Januari 2004, Alisa duduk di kelas 7 dan sudah berusia 13 tahun. Dia bersekolah di Daniel L. Joyce Middle School dan menjadi seorang pemandu sorak. Di kala senggang, Alisa selalu membantu ibunya menjaga dua adik laki-lakinya. Di sekolah dia termasuk anak yang rajin dan banyak disukai oleh teman-temannya. Walaupun masih kecil, Alisa sudah punya niat untuk bersekolah setinggi mungkin sampai cita-citanya menjadi dokter anak kesampaian. Kehidupan Joanne tampak makin membaik di kota itu. Dia tinggal di rumah yang cukup luas dan anak-anaknya juga senang tinggal di sana. Sayangnya, mereka tidak menyadari kalau dalam waktu dekat semuanya akan berubah menjadi tragedi. Sebelum dilanjutkan ceritanya, kita mundurin kembali ke musim semi tahun 2003. Dimana pada saat itu, Joanne dan anak-anaknya masih tinggal di rumah mereka yang lama yang hanya berjarak beberapa rumah dari rumah mereka yang baru ini. Ketika dia dan anak-anaknya sedang bersenang-senang bermain di luar, seorang wanita bernama Bobby Joe Miller datang dan memperkenalkan dirinya kepada Joanne. Bobby tinggal tepat di seberang jalan. Ketika mereka mulai berkenalan, mereka langsung menyadari kalau mereka memiliki banyak kesamaan. Dengan cepat, mereka pun menjadi akrab dan akhirnya menjadi sahabat baik. Sekilas info mengenai Bobby, dia baru saja melahirkan seorang bayi perempuan pada bulan Mei 2002. Ayah dari bayi itu bernama Michael Bissanowicz, yang merupakan mantan pacarnya Bobby karena mereka baru saja putus di awal tahun 2003. Bobby dan Michael dulunya bertemu pada tahun 1995. Saat itu, Bobby masih bekerja di sebuah toko serba ada. Mereka berkenalan di sana, lalu berteman cukup lama sebelum akhirnya berpacaran. Jadi, perpisahan yang terjadi di antara mereka sebenarnya cukup sulit untuk diterima oleh Bobby. Bobby adalah seorang wanita yang baik. Meskipun sudah putus dengan Michael, dia masih membantu membayar semua tagihan, mengatur keuangan, dan bahkan mengganti nama pemilik di mobilnya dengan nama Michael. Setelah putus, Michael pindah ke kota Lowell yang berjarak sekitar 20 menit dari tempat tinggal Bobby. Walaupun begitu, hubungannya dengan Bobby terus berlanjut. Kadang-kadang, Michael akan berkunjung ke rumah Bobby untuk menjenguk putrinya. Jika Michael datang dan kebetulan Joanne ada di sana, maka Joanne selalu berusaha terlihat ramah. Michael sepertinya juga berusaha melakukan yang terbaik. Dia bahkan membantu memasang beberapa lemari baju dan menyambungkan TV kabel di rumah Joanne ketika mereka baru pindah. Dan sebagai ucapan terima kasih, Joanne mengundang Michael, Bobby, dan putrinya ke rumahnya untuk makan malam. Ternyata rumah yang disewa Joanne dan anak-anaknya merupakan milik Herinder Singh. Sebagai pemiliknya, Herinder sangat dekat dengan Joanne. Dia sering datang dan pergi sesuka hatinya, terutama kalau diperlukan untuk memperbaiki apapun yang perlu diperbaiki di rumah itu. Sangking dekatnya hubungan mereka, ada gosip yang beredar kalau Herinder diam-diam tertarik pada Joanne, meskipun dia sudah beristri. Sementara itu, John mantan pacarnya Joanne memutuskan untuk berhenti membayar tunjangan anaknya. Sejak karirnya berakhir, Joanne mulai sering minum-minum dan diduga menjadi pecandu alkohol. Dia juga telah menghabiskan semua uang simpanannya untuk membeli minuman. Tinggal di kota kecil, biasanya para tetangga hafal dengan kebiasaan rutinitas masing-masing. Begitu juga dengan tetangganya Joanne. Mereka tahu, begitu Joanne bangun di pagi hari, dia selalu membuka tirai jendela yang dia pasang sendiri dan membiarkan sinar matahari masuk. Biasanya Joanne akan melambaikan tangannya menyapa mereka. Pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2004, Joanne bersama saudara perempuan Bobby pergi ke bar yang terletak di kota Lynn yang berjarak sekitar 35 menit dari tempat tinggal mereka. Bobby tidak ikut, karena harus bangun pagi-pagi untuk mempersiapkan bayinya yang akan dijemput oleh Michael. Bobby juga menawarkan untuk menjaga anak-anaknya Joanne. Hanya Alisa dan Sean yang mau menginap di rumah Bobby. Sedangkan Justin ikut bersama ayahnya di akhir pekan itu. Keesokan paginya, pada tanggal 4 Januari, Joanne menjemput anak-anaknya sekitar jam 10 atau 11 pagi. Kemudian pada jam 7.30 malam, Joanne jalan-jalan dan mampir ke rumah Bobby. Saat itu, Bobby memperhatikan kalau Joanne tampak sedih seolah-olah dia baru saja menangis. Saat ditanya, Joanne menjawab kalau dia hanya lelah dan sedang sakit kepala. Karena itu, setelah 15 menit, Joanne pamit pulang ke rumah untuk beristirahat. Lagian, dia dan Bobby besok akan ketemu lagi untuk belanja bareng. Sekitar jam 8 pagi keesokan harinya, Bobby bangun dan menelpon Joanne untuk memastikan rencana belanja mereka. Tetapi Joanne tidak menjawab telepon tersebut. Jadi, dia meninggalkan pesan dan mencoba menelpon kembali beberapa kali. Dan lagi-lagi, masih belum ada jawaban. Bobby pikir Joanne mungkin masih tidur. Dia kembali meninggalkan beberapa pesan lagi. Beberapa saat kemudian, Bobby melewati rumah Joanne. Saat itulah, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Tirai di jendela rumah Joanne tidak terbuka. Biasanya, tirai itu selalu terbuka karena Joanne suka merokok di sana. Dan agar asapnya tidak masuk ke rumahnya, jendela-jendela selalu dibuka dengan lebar. Bobby sempat bertanya-tanya dalam hati, apa yang sedang terjadi? Tapi karena dia sedang ada urusan yang harus diselesaikan, dia hanya mengira Joanne lagi sibuk dan lupa dengan rencana mereka. Beberapa hari berikutnya, Bobby mulai khawatir. Dia masih belum mendengar kabar dari Joanne. Tirai jendelanya bahkan masih belum terbuka. Dan karena saat itu musim dingin, mobil minivan Joanne terlihat membeku karena ada lapisan es di atasnya. Bobby akhirnya memutuskan untuk mengetuk pintu rumah Joanne. Tapi tidak ada yang menjawab. Karena khawatir, sore hari pada tanggal 7 Januari, Bobby akhirnya menghubungi ibunya Joanne. Dia memberitahu kalau sudah beberapa hari ini dia tidak mendengar kabar dari Joanne dan menambahkan semua hal yang aneh yang dia lihat di rumah Joanne. Mendengar ini, enet ibunya Joanne mulai khawatir. Dia membayangkan sesuatu yang buruk mungkin terjadi pada putrinya. Jadi dia memanggil Peter suaminya dan memutuskan pergi saat itu juga untuk memeriksa Joanne dan anak-anaknya. Untuk ke rumah Joanne, mereka harus menempuh jarak sekitar 14 km. Dan selama perjalanan, enet merasakan sesuatu yang tidak beres pasti sedang terjadi. Sekitar jam 4 sore, orang tua Joanne akhirnya sampai di sana. Pintu masuk rumah Joanne ada di samping dan ternyata pintu itu dalam keadaan tidak terkunci. Mereka masuk ke dalam dan langsung terlihat area dapur. Kemudian melanjutkan ke ruang tamu, tempat di mana Joanne biasanya tidur di sofa. Saat enet melihat ke arah sofa, dia melihat Joanne dalam posisi menghadap ke bawah sofa seolah-olah dia sedang tidur. Tetapi itu tidak masuk akal karena saat itu baru jam 4 sore. Dia lalu mendekat dan saat itulah enet menyadari kalau Joanne bukan tertidur. Ada genangan darah di bawah kepala putrinya. Enet langsung berteriak memanggil suaminya. Dia berkata, coba kamu pegang, dia mungkin masih hidup. Bisa dibayangkan betapa padiknya kedua orang tua Joanne. Putri satu-satunya yang dibesarkan selama 34 tahun terbaring diam di hadapan mereka. Tidak ada yang dapat mereka lakukan selain menelpon polisi dan lain-lain. Sementara polisi dan petugas medis sedang dalam perjalanan, hal berikutnya yang dilakukan Peter dan Enet adalah mencari anak-anak Joanne. Mereka mulai mencari di lantai atas tempat di mana kamar tidur anak-anak berada. Pintu kamar bayi dalam keadaan tertutup. Ketika Peter membukanya dan berlari masuk, dia melihat bayi Sean masih berada di tempat tidurnya. Peter menangis lega karena bayi itu masih hidup dan tidak terluka. Dan saat dia mengangkat bayi itu, dia tahu kalau Sean sedang mengalami dehidrasi. Popoknya terasa berat dan bau karena penuh dengan kotoran selama berhari-hari. Peter kemudian bergegas ke kamar sebelah yang merupakan kamarnya Alisa. Dan apa yang dia saksikan mungkin tidak akan pernah terhapus dari ingatannya. Itu adalah pemandangan yang dia tidak mau istrinya lihat. Saat itu, Annette masih berada di lantai bawah tetapi dia sudah dalam perjalanan ke atas. Peter berteriak dan melarangnya naik. Dia tidak ingin Annette melihat tubuh Alisa yang sudah kaku membiru. Annette sangat terkejut saat Peter turun dan memberitahunya tentang Alisa. Dia syok dan menangis histeris. Tidak dapat dibayangkan betapa hancurnya hati Annette dan Peter karena harus kehilangan seorang putri dan cucu perempuannya sekaligus. Ketika para medis tiba, Annette menyerahkan bayi Sean kepada mereka. Sewaktu ditanyakan oleh para medis apakah dia baik-baik saja, Annette cuma menatap kosong dan dia bahkan tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya menoleh ke para medis dan bergumam. Tolong, pegang saja tanganku. Bayi itu lalu dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Selama itu, Annette selalu mengikuti Sean dan berada di sisinya. Sementara itu di TKP, polisi melihat bahwa pintu samping tidak terkunci dan tidak ada tanda-tanda masuk secara paksa. Semua jendela di dalam rumah itu tertutup dan dalam keadaan terkunci. Di dapur, segala sesuatu tampak normal. Ada piring di wastafel dan juga kantong sampah penuh yang diikat di lantai. Tampaknya seperti ada yang sedang bersih-bersih. Meja dapur dan kursi juga dalam keadaan cukup rapi. Tidak terlihat adanya tanda-tanda kekerasan dan tidak ada noda darah. Ketika sampai di ruang tamu, polisi menemukan tubuh joint yang terbaring telungkuk. Sisi kiri tubuh bagian atasnya tergantung sedikit di sisi sofa. Kepalanya juga agak menjuntai. Di atas karpet dan bantal sofa yang berada di bawah tubuh bagian atasnya dipenuhi dengan darah. Tangan dan kaki joint diikat ke belakang dengan tali dan lakban. Dia hanya berpakaian dari pinggang ke atas. Bagian bawahnya telanjang dan celana dalamnya ditemukan di lantai dalam keadaan tergulung. Joint tampaknya menunjukkan perlawanan saat kejadian. Dan itu dikonfirmasi ketika polisi menemukan handuk yang digulung di dekat kepalanya. Handuk itu rupanya digunakan untuk membekap joint sehingga dia tidak bisa berteriak. Ketika tubuh joint dibalik, saat itulah polisi melihat apa yang mereka yakini sebagai penyebab kematiannya, yaitu terdapat banyak luka pisau di bagian lehernya. Dari bukti yang ditemukan di TKP, polisi berasumsi bahwa joint sempat diikat dan disumpal sehingga dia tidak bisa melakukan perlawanan. Kemudian, dia dipaksa untuk melakukan hubungan intim setelah itu dia ditusuk dan dibiarkan hingga mati. Ketika polisi naik ke lantai dua, di kamar tidur milik Alisa terlihat sebuah meja dengan kertas-kertas di atasnya dan sebuah kursi yang tampak seperti ditarik keluar. Ruangan itu berantakan. Ranjangnya telah bergeser, bantal dan serimut berserakan di lantai. Bahkan, spray sudah dilepas dan dikulung menjadi bola yang membuktikan adanya perjuangan yang sangat intens. Tubuh Alisa terbaring telungkup di lantai di antara tempat tidur dan meja riasnya. Ada banyak darah di bawah tubuhnya dan ketika diperiksa dengan cermat, polisi menyadari bahwa tengkorokannya telah dikorok dari telinga ke telinga. Noda dan cipratan darah tersebar di seluruh dinding kamar tidur, kasur, dan bahkan di sisi kasur. Kedua jenazah itu akhirnya dipindahkan dan dibawa untuk diautopsi. Polisi melanjutkan memeriksa area tempat join bekerja. Di meja dekat komputer ada tumpukan uang yang tergeletak begitu saja tanpa disentuh. Ada juga uang di tempat lain di sekitar rumah. Jadi polisi mulai berpikir bahwa motifnya bukanlah perampokan. Seluruh keluarga dekat join telah diberitahu tentang tragedi tersebut dan mereka segera bergegas ke rumah sakit untuk berada di samping zone. Mereka sangat tidak percaya bahwa hal ini bisa terjadi pada orang-orang yang mereka cintai. Orang berikutnya yang dikabari bahwa Joanne dan Alisa sudah meninggal adalah Bobby. Dia sangat terkejut dan sedih mendengar berita ini. Selain itu Bobby takut kalau-kalau dia akan menjadi korban yang berikutnya karena dia adalah salah satu teman terdekat Joanne. Karena ketakutan Bobby memutuskan untuk pergi dan tinggal di rumah ibunya. Michael yang mengetahui hal itu segera datang untuk menghibur dan membantu mengurus anak mereka. Polisi memutuskan untuk memeriksa seluruh area di sekitar rumah Joanne. Mereka menanyakan ke orang-orang yang berada di dekat TKP apakah ada yang melihat sesuatu atau seseorang yang mencurigakan. Namun polisi kecewa karena tidak ada seorang pun yang pernah mendengar atau melihat apapun. Sebagian besar orang rupanya berada di dalam rumahnya karena saat itu sedang musim dingin. Keesokan harinya polisi menelpon sekolahnya Alisa dan ternyata dia tidak masuk di kelas sejak hari Senin. Ini membuat para penyelidik percaya bahwa Joanne dan Alisa telah meninggal selama beberapa hari sebelum mereka ditemukan. Kemungkinan mereka dibunuh antara Sabtu malam tanggal 4 Januari atau Minggu tanggal 5 Januari. Awalnya semua ini terlihat sangat membingungkan. Bagaimana mungkin tidak ada seorang pun menyadari kejadian ini? Bahkan Herinder pemilik rumah yang menyiwakan rumah itu yang tinggalnya bersebelahan dengan Joanne merasa tidak mendengar suara apapun. Herinder bersikeras bahwa dia dan istrinya ada di rumah menonton TV pada malam itu. Dia memberitahu polisi kalau Joanne sering curhat kepadanya dan dia curiga kalau salah satu ayah dari anak-anak Joanne mungkin ada hubungannya dengan kejadian nahas tersebut. Namun polisi tidak percaya begitu saja. rasanya mustahil kalau Herinder tidak mendengar apapun. Dan setelah mendapatkan surat perintah penggeledahan polisi memeriksa rumah dan catatan ponselnya. Di sana ditemukan lakban yang secara visual mirip dengan lakban yang ditemukan di tubuh Joanne. Kemudian dari catatan telpon diketahui kalau Joanne sempat menelpon Herinder sekitar pukul 10 malam di hari minggu. Tapi panggilan ini hanya berlangsung beberapa detik. Saat ditanyakan polisi Herinder mengatakan kalau Joanne menelponnya untuk minta tolong memperbaiki wastafel di kamar mandinya yang tersumbat. Dan dia bertanya apakah Herinder bisa memperbaikinya malam itu. Sementara itu hasil otopsi telah keluar. Diketahui Joanne telah disumpal dengan handuk diikat dengan lakban dan tali lalu dipaksa melakukan hubungan intim. Penyebab kematiannya adalah 7 luka di lehernya dan trauma benda tumpul di kepalanya. Sedangkan Alisa yang berusia 12 tahun mengalami trauma di wajahnya. Dia telah dipukul di wajahnya berkali-kali sehingga mengalami kerusakan di bagian dalam bibirnya akibat terkena kawat giginya yang rusak. Tapi penyebab utama kematiannya adalah luka di leher yang memutuskan pembuluh darah besarnya. Dan tidak ada tanda-tanda hubungan intim secara paksa. Tampaknya Joanne adalah target utamanya karena Alisa menderita trauma yang jauh lebih sedikit. Dari hasil interogasi teman-temannya Joanne polisi mengetahui kalau Herinder tidak hanya menyewakan tempat tinggal untuk Joanne. Dia juga membantunya secara finansial. Selain memberikan uang dia juga membantu melengkapi rumahnya. Akan tetapi Herinder menyangkal adanya hubungan romantis antara mereka berdua. Dia hanya seorang teman yang peduli pada Joanne dan anak-anaknya. Dia tahu kalau anak-anaknya Joanne tidak memiliki sosok seorang ayah. Apalagi Joanne sudah kehilangan tunjangan anak dari Joanne baru-baru ini. Sementara menunggu hasil DNA dan bukti-bukti yang digumpulkan, Herinder Singh menjadi tersangka pertama bagi polisi. Dan tersangka kedua adalah mantan suaminya Joanne yang bernama Thomas. Dia dicurigai karena pernah melakukan KDRT terhadap Joanne pada saat Joanne sedang hamil Sean. Kecurigaan polisi bertambah besar saat mengetahui putra Thomas yang berusia dua tahun Sean tidak terluka sama sekali saat kejadian tersebut. Polisi kemudian melacak Thomas tapi dia rupanya berada di Delaware. Dia bekerja pada keluarga DuPont yang kaya raya. Saat diberitahu tentang apa yang terjadi pada Joanne dan Alyssa, Thomas tampak acu-tacu. Dia menyangkal bahwa dia ada hubungannya dengan kejahatan itu. Bahkan dia mengatakan kalau dia tidak pernah melakukan KDRT pada Joanne di masa lalu. Lagian, dia memiliki alibi saat terjadinya pembunuhan. Thomas memiliki kuitansi dari sebuah toko di Delaware pada hari Senin pagi. Ditambah lagi dengan kesaksian seorang yang melihatnya pada minggu malam. Jadi, sangat mustahil baginya untuk pulang pergi ke TKP di mana dia harus melintas batas negara bagian dan membutuhkan waktu 6-7 jam sekali perjalanan. Thomas juga mengatakan mungkin dia bukan suami yang baik tapi dia jelas bukan pembunuh. Meskipun Joanne dan dia tidak akur tapi Joanne adalah ibu dari putranya. Dia tidak akan pernah mau menyakitinya karena dia tidak ingin putranya tumbuh tanpa seorang ibu. Tanpa banyak basa-basi, Thomas juga menyerahkan DNA-nya untuk dilakukan pengujian. Dan saat yang sama, hasil laboratorium menunjukkan kalau lakban yang ditemukan di rumah Herinder ternyata tidak cocok dengan yang ada di TKP. Sedangkan dari hasil tes DNA, ternyata semuanya negatif. Baik Thomas, John, maupun Herinder. Semuanya tidak ada yang cocok. Frank ayahnya Justin juga tidak luput dari kecurigaan polisi. Dia menyerahkan DNA-nya untuk diperiksa, tapi hasilnya tidak cocok. Ini membuat penyelidikan polisi menemui jalan buntu. Jadi, siapa yang melakukan semua ini? Joanne adalah wanita yang baik, sedangkan Alisa hanya seorang gadis kecil. Siapapun yang melakukan kejahatan ini adalah seorang yang kejam. Polisi mulai bertanya-tanya, apakah Joanne punya pacar yang tidak diketahui oleh siapapun? Atau, mungkin dia bertemu dengan seseorang ketika mereka pergi pada Jumat malam saat dia hangout dengan saudara perempuannya Bobby di bar. Beberapa hari kemudian, orang-orang berkumpul di gereja San Barbara. Lebih dari 400 orang hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Joanne dan Alisa, termasuk taman sekelas Alisa. Mereka berpelukan sambil berdiri mengelilingi dua peti mati yang terbungkus kain linen putih. Joanne dan Alisa akhirnya dimakamkan di pemakaman Vox Hill. Di sisi lain, polisi kembali ke titik awal. Mereka tidak punya pilihan selain kembali ke TKP dan menyelidiki lebih dalam lagi ke sekeliling rumah. Polisi menemukan beberapa gulungan film yang belum dicetak di laci meja. Setelah dicetak, mereka melihat orang-orang yang ada di foto itu yang belum diwawancarai. Rupanya, foto-foto tersebut adalah foto ultra anaknya Joanne. Dan di foto pesta ulang tahun anak-anak itu, polisi mengenali Bobby. Tapi, ada orang lain di foto itu yang tidak polisi kenal. Polisi lalu memutuskan untuk memanggil Bobby supaya dia dapat membantu mengidentifikasi orang itu. Dan salah satu orang yang ada di foto itu adalah Michael, mantan pacarnya Bobby. Awalnya, polisi tidak menganggap kalau Michael adalah tersangka. Sampai akhirnya, saat polisi menanyakan keberadaan Michael di hari kejadian. Bobby mengatakan kepada polisi, kalau saat itu sekitar jam 11.30 malam, dia sempat menelpon Michael. Suara Michael kedengarannya seperti orang mabuk. Dan parahnya, keesokan paginya pada hari Senin tanggal 5 Januari, Bobby mendapatkan telpon dari bosnya Michael yang memberitahunya kalau Michael tidak masuk kerja hari itu. Bobby masih ingat kalau dia sempat menjadi marah karena Michael bolos kerja. Bobby lalu menelponnya, tapi Michael tidak menjawab. baru beberapa saat kemudian, Michael menelponnya kembali dan menjelaskan kalau dia tidak masuk kerja karena terlalu pusing semalam gara-gara mabuk. Kemudian, Bobby pun melanjutkan kisahnya. Dia masih ingat pada tanggal 7 Januari malam, saat dia baru saja mendengar kabar Joan dan Alisa tewas. Bobby langsung berlari ke rumah Joan untuk melihat situasi di sana dan juga pergi ke rumah sakit untuk memeriksa kondisi Sean. Setelah itu, Bobby pergi ke rumah ibunya dan sesampainya di sana, Bobby segera menelpon Michael dan menyuruhnya untuk segera datang. Michael yang mendengar berita itu berkata, Ya Tuhan, apa yang terjadi? Aku segera ke rumah Joan untuk melihat keadaan. Polisi kemudian menanyakan kepada Bobby tentang bagaimana sikap Michael pada malam itu. Bobby mengatakan kalau Michael tampak agak diam. Dia sempat mencoba menghibur Bobby tapi seringkali dia hanya menatap kosong dan terlihat seperti orang stres. Bobby juga memperhatikan kalau di dahinya Michael ada bercap-bercap merah seperti gatal-gatal. Dan Michael mengatakan kalau itu disebabkan oleh stres karena dia sedang memikirkan banyak hal. Polisi juga menanyai Linda ibunya Bobby. Linda mengatakan kalau dia melihat ada luka lecet di tangan dan buku jari Michael di malam itu. Setelah mendengar semua cerita Bobby dan ibunya, polisi langsung memasukkan Michael ke dalam daftar tersangka. Salah satu petugas polisi yang melihat Michael langsung mengenalinya. Polisi itu rupanya pernah menangkap Michael sebelumnya. Meskipun tidak begitu ingat penyebabnya, namun kejahatan yang dilakukan Michael dapat dipastikan berhubungan dengan tindakan seksual. Polisi akhirnya memutuskan untuk mendatangi Michael karena dia tidak mau ke kantor polisi untuk diinterogasi. Michael mengatakan kalau dia bahkan tidak begitu mengenal Johan. Dia hanya tahu kalau Johan berteman dengan Bobby. Saat mereka berbicara, polisi memperhatikan sikap beran bahasa tubuhnya dan mereka melihat kalau tangannya Michael terluka. Tapi ketika polisi menanyakannya, Michael mengatakan kalau luka itu dia dapatkan di tempat kerjanya. Padahal sebelumnya, polisi sudah menanyakan ke Linda ibunya Johan yang juga merupakan bosnya Michael. Linda menceritakan ke polisi kalau Michael biasanya memakai sarung tangan saat bekerja. jadi tidak mungkin luka itu didapati saat dia berada di sana. Polisi kemudian mendesak Michael menanyakan alibinya pada saat kejadian dan Michael mengatakan kalau dia sendirian di rumah saat itu. Tentu saja itu merupakan alibi terburuk yang pernah ada. Michael juga beralasan kalau dia tidak memiliki kendaraan sehingga dia tidak bisa pergi kemana-mana. Dan seperti dukaan polisi, Michael berbohong. Dengan cepat, polisi segera menemukan mobil Michael dan mendapatkan surat perintah untuk menggeledah mobil tersebut. Selain mendapatkan sampel DNA dari Michael, juga ditemukan tali dan lakban di dalam mobil itu. Bukti-bukti langsung dikirimkan untuk dibandingkan dengan apa yang polisi temukan di rumah Joanne. Sementara menunggu hasil dari laboratorium, polisi menyelidiki lebih dalam lagi perihal kejahatan masa lalunya Michael. Ternyata, Michael dulunya pernah dihukum atas delapan dakwaan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur serta melakukan tindakan seksual yang menyimpang. Akhirnya, hasil tes keluar. Tali, lakban, dan DNA-nya Michael semuanya cocok dengan sampel yang diambil dari TKP dari bawah kuku jari Alisa dan tubuh Joanne. Polisi juat menemukan surat yang ditulis oleh Michael dan ditujukan kepada putrinya yang bernama Angela. Dia menulis, kamu akan mendengar hal-hal buruk yang ayah lakukan. Tetapi percayalah, ayah tidak akan pernah menyakiti anak-anak itu. Surat itu ditandatangani dan dibuat pada tanggal 5 Januari 2004 yang berarti ditulis tepat setelah dia melakukan kejahatan terhadap Joanne dan Alisa. Michael ditangkap pada tanggal 16 Januari 2004. Meskipun polisi memiliki begitu banyak bukti yang memberatkannya, Michael selalu mengatakan bahwa dia tidak bersalah. Polisi percaya bahwa selama berbulan-bulan, Michael memendam kebencian terhadap Joanne. Dia beranggapan kalau Joanne telah merebut dan membuat hubungan dia putus dengan Bobby. Karena sering bertengkar dengan Bobby, Michael mulai minum dan menjadi mabuk. Lalu saat ingin berhubungan intim, dia tidak mendapatkannya dari Bobby. Itulah sebabnya Michael pergi ke Joanne dan melampiaskan nafsu dan amarannya di sana. Dan secara tidak sengaja, Alisa saat itu menyaksikan kejahatannya. Sehingga Michael harus membunuhnya supaya tidak ada saksi mata atas perbuatannya. Michael kemudian pergi meninggalkan Bayi Sean. Seperti yang dikatakannya dalam surat kepada putrinya kalau dia tidak akan menyakiti anak-anak. Persidangan Michael diadakan di Pengadilan Tinggi Middlesex County pada tanggal 27 Februari 2007. Lebih dari tiga tahun setelah kematian Joanne dan Alisa. Setelah lebih dari dua minggu persidangan, akhirnya pada tanggal 22 Maret 2007, Michael dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersarat. Keluarga Joanne tidak dapat menahan kebencian mereka terhadap Michael. Enet ibunya Joanne mengatakan kalau Michael adalah iblis sebab dia telah menikam putrinya tidak hanya sekali tetapi tujuh kali. Sedangkan Peter, ayahnya Joanne menggabarkan Michael sebagai aib bagi umat manusia dan dia berharap Michael akan membusuk di neraka. Sementara itu, mengenai nasib Sean, saudara laki-lakinya Joanne yang bernama Peter Junior dan istrinya mengadopsi Sean yang pada saat itu sudah berusia 5 tahun. Pada bulan Januari 2011, Michael mengajukan banding ke Makamah Agung Massachusetts. Tiga bulan kemudian pada bulan April 2011, Makamah Agung Massachusetts menolak permohonan Michael. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. These are relatives of Joanne Presti and her 12-year-old daughter Alyssa, both murdered in their Woburn home by Michael Bezanowicz who was sentenced to life in prison after the judge heard from those relatives. I hope he rots in hell. That's the voice of Joanne's father, Peter Presti, outside the courtroom, Joanne's mother, Annette. Some of your family, some of your children, very angry. Yes, I think as a family we have a right to be angry. I mean, we lost two wonderful people. and you say angry, yes, but my family did it with class and dignity. But inside, yes, you feel angry.